Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng, Sandonyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana ini Mbak? Oke, ini kok, sekarang kan aku lagi terus songkong nih Siap Nah, itu kan kemarin kan aku memang seharusnya tanggal 15 itu disuruh datang ke PT Mbak, bentar-bentar, bisa enggak headsetnya atau apanya itu agak jauh dari mulut Biar suara kersek-kerseknya itu loh Soalnya yang didengarkan kan biasanya pakai headset teman-teman kan Kalau terlalu dekat kan kersek-kerseknya kedengeran Halo Oke, halo Nah, ini agak kenceng dikit suaranya Gimana-gimana, pas ini Nah, tadi awalnya itu aku kan dikasih kabar Setelah 8, bisa tempat Nah, terus? Nah, habis itu dari pihak PT telpon Tadinya nyuruh aku tanggal 10 datang Aku udah bilang gak bisa karena aku ada tanggal 12 nikah Nah, terus mereka ngasih pijakan Tanggal 15 harus udah ke PT gitu kan Nah, aku udah kasih bilang oke gitu kan Nah, tapi ternyata di tanggal 14 itu kan aku sakit Nah, tanggal 15-nya pihak PT tanya lagi gitu Tanya lagi, udah nyampe mana Mbak gitu kan Nah, aku jawabnya gini, masih di rumah Nah, aku ini lagi sakit Terus suami juga belum mengijinin berangkat ke PT kayak gitu Nah, dari pihak PT bilang Mana surat sakit tamu kayak gitu kok Nah, sampai disitu itu gak cukup udah sampai disitu Dari pihak PT itu marah-marah Sampai ngancen kalau mau cancel jobku gitu loh Dari pihak staff agent juga Dia bilangnya mau ngetel aku Kayak gitu ngetel job Terus katanya mau nge-baik list dokumen tuh Biar aku gak bisa berangkat lagi ke Hong Kong Gak bisa proses lagi ke Hong Kong Selamanya kayak gitu kok Nah, habis itu kan Aku kan dari pihak staff agent Dia minta aku tanggal 20 Nah, tanggal 20 itu aku udah itu loh Udah nyampe disini Nah, tadi sempat aku ada obrolan sama staff agent Tapi dia kayaknya nanggepinnya itu mungkin pakai emosi atau gimana Terus dia bilang sama aku Kalau udah mbak, cancel aja jobnya Aku gak mau beliin tiket buat kamu kayak gitu kok Nah, kemarin sempat PT juga Sempat bilang minta denda 18 juta Itu Itu Aku prosesnya baru Medical awal Medical awal Terus Ujian Bikin rekom ID Nah, kalau untuk customernya sendiri Aku udah ready gitu loh kok Apakah sebesar itu ketika aku Misalkan mau Apa, mau mengundurkan diri Harus bayar sebanyak itu 18 juta Sudah Sudah Oke Jadi, ini posisinya Sampai mau MD Ini kan tadi Tadi kan ngantemnya Cancel job Kok Dari staff agent Iya, berarti cancel job Terus sampein harus ganti rugi Iya, kalau cancel job Aku kemarin Sempat dibilang Kalau cancel job Itu disuruh bayar Ganti rugi 18 juta Sekarang Yang menjadi persoalan sampein apa? Nah, yang menjadi persoalan Persoalnya sekarang kan Benar enggak sih Dari pihak staff agent itu Mengancel job Terus Apa ya Dia Bilang minta Apa Katanya Mau Apa Mau nge-baik list Dokumenku selamanya Biar juga bisa proses Tengok lagi Kayak gitu loh Apakah Apakah hal kayak gitu Itu bisa dibenarkan Atau Atau mungkin terjadi Jadi gini ya mbak Sekali lagi Iya Saya jawab Saya kemarin membantu Temen Temen saya Yang kebetulan Besok tanggal 30 Apa 31 Bu ya Tanggal 30 Akan berangkat ke Indonesia Makan berangkat ke Hongkong Itu akibat dari PT PTA PTA nya Kita MD di PTA Kita masuk ke PT B Dan tanggal 30 besok berangkat Dan proses Pengcancelan MD MD Proses MD itu Bayarnya tidak sebesar itu Dan anak itu MD Sebentar Raffi Aku tak ngomong dulu Oke oke Berisik loh Kune Jadi apa namanya Mbaknya itu MD Jadi MD Disuruh bayar Keberatan Karena apa Bayar Paspornya Yang harusnya 6 juta Itu Bengkak jadi 9 juta Makanya dia MD Dan ketika Bayar MD Cuma bayar 3 jutaan Iya Itu MD nya 3 jutaan 4 jutaan 4 jutaan MD nya Tapi dia sudah pegang paspor Karena paspornya juga Diurusin sama PT Jadi kayak gitu Jadi Kalau Samen sekarang Bicara sama saya Cancel job Kemudian Samen di blacklist Dan semua Itu sebenarnya Menakut-nakuti aja Karena Sampai Sekali lagi Kalau visa Sudah turun Ya segera Balik ke PT Iya Gitu loh Karena Samen Dibilanginya Agak susah Gitu loh Makanya PT Ngancem-ngcem Bisa dipahami Nggak Mbak Jadi Jadi PT Itu biasanya Karena Sekali lagi Orang Hongkong Itu males Kelamaan Karena Alasan macam-macam Alasan itu Bisa Karena PT Tidak segera Berisi dokumen Karena terlalu Banyak bayar ABC Ono ini Anak itu Ono-ono-ono-ono itu Dan Nggak kelar-kelar Yang pertama itu Yang kedua Anaknya Kadang-kadang Alasan Visanya Sudah diturunkan Udah cocok Dia mau Ntar lah Saya berlangkat Habis puasa Ntar lah Sebelum puasa Ntar lah Nunggu anak sunatan Ini Ono-ini Ono itu Itu yang menyebabkan PT itu Jadi emosi Mbak Jadi kalau Sampai Sekarang gini Blacklist Atau apapun Selama Sampai Tidak Melakukan Kejahatan Di Hongkong Ini saya bilang Maka Tidak akan Ada rekod Kriminal Jadi Nggak perlu Khawatir Tapi Kalau Hutang Bank Ini persoalan Kalau Ada hutang Bank Di Hongkong Ini persoalan Kalau masuk Rekodnya Ke bank Kalau masuknya Rentenir Tidak ada masalah Rentenir Tidak terdata Tapi kalau Masuknya Kayak Bank Prime HS Public Finance Nah Itu persoalan Itu persoalan Kalau pihak Finance-nya Memberikan Laporan Ke Imigrasi Jadi Seperti itu Nah Makanya Saran saya Kalau Sampai Sudah Masuk Ke PT Dan PT Sudah Memproses Suruh Sampai Cepat Balik Ya cepatlah Balik Tapi kalau Sampai Ngerasa Bahwa Ya sekali lagi Masih ada Tanggungan Ini Ono Ini Ono Itu Yang harus Diselesaikan Jangan Proses Dulu Selesaikan Dulu Urusannya Kan Kayak Gitu Jadi Ini Saya Nggak Membenarkan Sampai Saya Juga Nggak Membenarkan PT Saya Nggak Nyalahkan PT Terus Membenarkan Sampai Enggak Tapi Hapcok lah Mak Jadi Kerjasama Yang Baik Karena PT Ngurusin Sampai Semuanya Itu Sudah Sama Negara Wih Diri Betno ID Rekom Harus Dateng Harus Semua Data Sama Sedangkan Teman-teman Belum Tentu Sama Tanggal Sekian Harus Begini Itulah Yang Menyebabkan PT Repot Dan Ketika Repot Telepon Sampai Sampai Masih Menunda Itu Ini Terjadi Dengan Istri Saya Istri Saya Kemarin Memproses Teman Teman-teman Sampai Seperti Saya Nggak Mbak Sudah Beres Visanya Sudah Kelar Dia Sudah Sudah Di PT Mau Diterbangkan Jangan Besok Saya Masih Mau Pulang Pamit Sama Keluarga Lagi Padahal Visa Sudah Turun Tiket Sudah Dibelikan Tapi Dia Masih Ngoyok Kepingin Pulang Pamitan Sungkeman Kemarin Waktu Daftar Ngapain Kan Kayak Gitu Mbak Nah Jadi Seperti Itu Yang Menyebabkan PT Jadi Nakut-nakutin Karena Udah Males Nggak Bisa Ngatur Anak-anak Zaman Sekarang Itu Kan Sakar PDW Sedangkan Majikan Itu Sudah Buru-buru Kepingin Yang Diberangkatkan Kan Seperti Itu PT Itu Udah Terima Duit Dari Agensi Di Hongkong Nah Ketika Samen Udah Disuruh-suruh Itu Kan Dia Arrange Tiket Dia Nggak Mungkin Membelikan Tiket Ketika Samen Masih Posisi Di Rumah Makanya Kita Pun Memproses Teman-teman Yang Mau pulang Tolong Kerjasama Yang Baik Kita Urus Semuanya Begitu Visa Turun Jangan Nganyang Ya Karena Sekali Lagi Yang Menurunkan Visa Kan Imigrasi Bukan Kita Kita Ini Hanya Membantu Proses Sifatnya PT Ejen Itu Membantu Proses Nenek Si Dibantu Proses Bulet Berarti Nggak Niat Kalau Aku Si Niat Cuma Memang Kemarin Bener Bener Pas Tanggal 14 Itu Mau Berangkat Ini Adanya Sakit Makanya Suami Nggak Bikin Iya Mbak Ya Harusnya Pada Samen Bener Bener Mau Proses Niat Samen Harus Sampaikan Ke Keluarga Alasan Apapun Terhadap Apa Yang Ada Di Keluarga Ini Kalau Menginginkan Berangkat Kita Harus Berangkat Gitu Loh Mbak Even Though Itu Walaupun Itu Ya kan Anak Lagi Sakit Anak Lagi Semuanya Ya kan Harus Komitmen Bener Nggak Itu Kan Yang Tidak Bisa Kita Lakukan Di Indonesia Memegang Memegang Komitmen Komitmen Itu Loh Halo Ya Halo Dalihnya Ini Anak Gak Bisa Ditinggal Ini Suami Ini Orang Tua Tapi Kalau Yang Ada Di Hongkong Yang Sudah Di Hongkong Ketika Ibunya Meninggal Kira-kira Air Mata Enggak Pengorbanan Kan Mbak Jadi Disitu Loh Mbak Jadi Enggak Ada Masalah Saya Saya Hanya Ingin Mendudukan Persoalan Itu Pada Semestinya Ketika Sudah Mau Berproses Sudah Semua Yang Ada Urusan Di Indonesia Kalau Bisa Ditunda Proses Dulu Diutamakan Kecuali Sampai Masih Belum Mau Proses Ya Silahkan Ngapa-ngapain Jadi Jangan Disambi Disitu Salah Satunya Yang Membuat PT-PT Itu Kadang Semakin Jahat Karena Ulah-ulah Beberapa Orang Yang Pada Sulit-sulit Diatur Sulit-sulit Ditata Diajarin Dan Maunya Dia Mereka Sendiri Nah Itu Yang Menyebabkan Saya Juga Ada Kok Mbak Gitu Orang Minta Tolong Bauru Buru Dua 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 Awin Gak Dapet Majikan Waweng 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 Saya Ketemukan Majikan Yes Dia Pergi Dia Dapet Majikan Dia Gak Nonfirm Lagi Ke Kita Kita Nelfon-nelfon Dia Gak Diangkat Dia Sudah Masuk Kemajikan Giliran Dua Bulan Tiga Bulan Gak Cocok Dengan Majikan Itu Baru Telepon Ke Kita Lagi Coba Terima Terima Makanya Jadi Orang Baik Itu Lebih Susah Dibandingkan Orang Jahat Begitu Belum Tentu Ketika Kita Melihat Kita Berbuat Baik Dengan Orang Belum Tentu Orang Itu Melihat Sungguh Sungguh Niat Kebaikan Kita Nah Sampain Juga Begitu Harapan Saya Kalau Semisalnya Nanti Disampaikan Kepada Suami Ijin Suami Ijin Keluarga Bahwa Aku Sudah Mau Begini Kalau Sewaktu-waktu Dipanggil Oleh PT Dan Semuanya Saya Siap Terbang Ya Orang TNI TNI Itu Nyawanya Dia Raganya Dia Sudah Diserahkan Ke Negara Kapanpun Dia Ditelepon Untuk Berangkat Ketempat Medan Pertempuran Semuanya Harus Ditinggal Berangkat Ibaratnya Itu Berjuangnya Juga Seperti Itu Nah Gitu Ceritanya Jadi Jangan Khawatir Dan Takut Dengan Blacklist Dan Ancaman Kalau Sampain Nanti Diancam Disuruh Bayar Ketika Sampain MD Misalnya Ya Karena Gara-gara Cancel Job Dimintain Duit 18 Juta Lapor Ke BP2MI Kabupaten Sampain Kronologi Ceritanya Bikin Surat Aduan Itu Kalau Untuk Surat Aduan Sinyalnya Agak Putus Putus Di Indonesia Agak Cari Tempat Sinyal Yang Lebih Bagus Jawa Tengah Itu Kalau Misalkan Mau Apa Bikin Pengaduan Itu Langsung Ke Post Nanti Nanti Coba Aku Kemarin Post Aduan Kemana BP2MI Kabupaten Bisa Mbak Itu Kan Masuknya Ikut Banyumas Banyumas Itu Provinsinya Mana Jawa Tengah Berarti BP2MI Jawa Tengah Saya Kenal Masalahnya Sekarang Saya Itu Di Tempatan Di Malang Ya Berarti BP2MI Malang Kalau PT-nya Itu Di Malang Halo Iya Halo Iya Nomor Aduanya Ke BP2MI Malang Berarti Kalau Aduanya Ke Daerah Sepiring Gak Bikin Loh kan Sampai Di Malang Otomatis Kan PT-nya Di Malang Cuma Ini Bukan Dari PT Asli Saya Jadi Ibaratnya Di Proses Gitu Ya Gak Papa Gak Papa Dimana Sampai Berada Disitulah Ini Jalan Legend Sutoyo Nomor 72 Bunul Rejo Kecamatan Melimbing Kota Malang Jawa Timur Nomor Telepon 0341 489 898 Monggo Ini ada BP2MI Malang Google Sampai Laporkan Disitu Kalau Sudah Ada Nomor Aduan Kalau Tidak Segera Ditindak Lanjuti Nomor Aduan Kirim Kirim Ke Saya Nama Sampai Siapa PT Nya Atas Nama Apa Saya Langsung Naik Ke Atas Biar Penekanannya Nanti Di Jawa Timur BPM BP2M Tak Share Sampai Sampai Kalau Disare Gini Tinggal Lapor Disitu Ada Nomor Telepon Bagaimana Kalau Saya Mau Aduan Bagaimana Seperti Apa Tanya Prosedurnya Kronologis Ceritanya Sampai Sampai Tulis Dulu Sampai Tulis Pakai Kertas Kemudian Boleh Sampai Scan Terus Sampai Kirimkan Nanti Kalau By Email Pengaduan Atau Sampai Kirim By WA Pak 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 Mau BA Apa PDF Kronologis Cerita Kasus Saya Jadi Kan Sampai Sudah Benar Ready Menceritakan Permasalahannya Sampai Bagaimana Bagaimana Dan Seperti Apa Siap Itu Kan Kemarin Aku Sempet Screenshot Yang Cet Cetan Dari Pihak PT Yang Minta Yang Minta Apa Kalau Aku Apa Kental Job Disuruh Bayar 18 Cetan Aku Screenshot Tuko Itu Bisa Buat Bukti Enggak Bapak Bagus Simpen Yang Baik Baik Dan Nanti Diprint Siap Ternyata Sampai Sampai Pernah Kirim Data Ke Saya Ini Lomba Halo Sampai Pernah Kirim Data Ke Saya Ini KTP Hongkong Paspor Terus E-KTP Yang Belum Jadi Sinyalnya Mbak Ampun Halo 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 Sampai Pernah Ngirim Dokumen Ke Saya Betul Itu Dulu Pernah Coba Kan Itu Pas Tahun 2022 Proses Singapura Bulan Oktober Jadi Paspor Udah Kan Baru Yang Yang Gak Pak X Hongkong Kan Iya Oke Kalau Mau Dilanjut Ya Monggo Disitu Kalau Mau Nunggu Pak Jadi Pak Tadi Yang Dibilang Sinyalnya Mbak Sampai Sampai Cek Sinyalnya Sampai Ngomong Itu Kayak Magh Magh Di Sini Halo Nah Gimana Gimana Tadi Tadi Aku Ngobrol Sama Staff Agent Staff Agent Kayak Marah Marah Maksudnya Dia Selalunya Mau Cantel Job Nah Aku Itu Langsung Langsung Whatsapp Ke Pihak Post Agent Katanya Gak Usah Khawatir Pasti Majikan Beliin Kat Buat Kamu Coba Ngomong Pihak PT Kayak Gitu Coba Kan Untuk Pastianya Sendiri Mereka Cancel Job Atau Dari Pihak Majikan Job Atau Gak Aku Belum Tahu Gitu Kok Coba Tinggal Nunggu Kutusannya Harusnya Kan Ini Saya Datang Ke PT Jadwal Nya Medical Pool Sapa PAP Terus Yang Berhubung Udah Ini Udah 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 Nya 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 Cuma Ya Itu Cuma Tinggal Nunggu Nunggu Kepastian Dari Agent Dari Atasan Agent Soalnya Dari Kemarin Kan Dianceng Kayak Gitu Sama Tapi Sampai Tadi Dia itu Marah-marah Karena Kan Waktu Pertama Dia Apa Dia Ngobrol Saya Baik Bisa Ditempatkan Di PT Yang Terdekat Dari Rumah Terus Saya Nanya Kalau Untuk Masalah Terbagi Sendiri C Itu Bisa Juga Apa Dekat Dengan Rumah Kamu Itu Mana Jakarta Atau Semarang Gitu Tadinya Kalau Yang Dekat Jogja C Kayak Gitu Tapi Ternyata Kan Saya Ditempatkan Di Malang Jadi Dari Perjanjian Awalnya Itu Udah Berbeda Nah Ini Juga Samen Yang Gak Mengerti Jadi Gini Mbak Jadi Agent Di Hongkong Itu Gak Ngerti Antara Malang Antara Jogja Antara Semua Itu Dia Gak Terlalu Paham Yang Dia Paham Sampai Segera Dibikinkan Data Di Indonesia Dan Segera Diterbangkan Kalau Ada Majikan Yang Mau Mau Di PT Mana Aja Semuanya Itu Tidak Menjadi Persoalan Bagi Agensi Hongkong Tapi Itu Menjadi Persoalan Bagi PT Di Indonesia Karena Samen Ketika Harus ID Rekom Itu Harus Di Daerahnya Samen Nah Pada Saat Harus Di Daerahnya Samen Sedangkan PT Tidak Ada Di Situ Terus Anaknya Kan Kadang Ngeyel Aku Gak Mau Sekarang Ikut Aja Aturannya Karena Setiap PT Di Indonesia Itu Akan Menyesuaikan Daerah Samen Untuk ID Rekom Dimana Karena Sekarang Peraturannya Indonesia Mengharuskan ID Rekom Di Daerahnya Di Kabupatennya Sekarang Samen Posisi Di Malang Di ID Rekom Di Malang Otomatis Kan Ini Orang Mana Mau Enggak Mau Akhirnya Solusinya Si PT Tadi Yang Ada Di Malang Membikinkan Surat Pindah Domisili Nah Itu Kan Tambah Ribet Soalnya PT Yang Ada Di Malang Tadi Yang Sudah Berhubungan Dengan Di Hongkong Itu Tidak Punya PT Yang Deket Dengan Rumah Sampean PT Di Malang ID Rekom Kalau Sampai Di Semarang Kalau Sampai Di Gerobokan Sampai Atau Di Solo Atau Di Surakarta Sana Kan Mau Nggak Nganterin Atau Sampai Disuruh ID Rekom Sendiri Kalau Dianya Memang Nggak Mau Bantu Kalau Dianya Mau Bantu Kan Ya Pasti Ada Orang Di Dalam Yang Bantu Proses Indonesia Kan Begitu Tung Yang Hongkong Nggak Mau Tahu Nah Yang Penting Anak Ini Bisa Terbang Karena Majikan Sudah Mau Kadang Kadang Itu Anak Anak Nggak Ngerti Dan Nggak Mau Nurut Kalau Dikasih Tahu Brengkele Iya Kalau Sampai Ditaruh Di Indramayu Berarti Agentnya Yang Di Hongkong Itu Punya Kenalan PT Di Indramayu Nah Iya Pertanyaannya Kenapa Nggak Balik Ke Situ Nah Berarti Yang Ngasih Majikan Ini Bukan PT Yang Dengan Indramayu Agent Agent Indramayu Jadi Ini Agent Yang Berbeda Lagi Gitu Loh Mbak Nah Makanya Sekali Lagi PT Yang Ada Di Malang Misalnya Itu Punya Kenalan Agent Ada Di Jumwan Di Kos WB Di Sungsoy Di Polam Agentnya Kan Banyak Itu Untuk Satu PT Di Malang Begitu Pula Sebaliknya Agent Yang Ada Di Kos WB Itu Punya PT Entah Di Malah Ada Di Jogja Di Malang Ada Di Semarang Ada Di Indramayu Ada Dimana Ada Gitu Jadi Disinkronkan Dan Hongkong Tidak Mau Tau Pokoknya Dari Indonesia Suruh Beresin PT Indonesia Kalang Kalang Kabut Geret Rono Geret Rene Karena Itu Peraturan Pemerintah Bahwa Dia Domisili Dimana Disitulah Dia ID Rekom Itu Lomba Sing Momet Itu Kita Kalau Hongkong Itu Dua Bulan Kau Tim Sai Proses Untuk Ngejen Orang Indonesia Itu Kelar Indonesia Ini Loh Aturannya Mau Memberangkatkan Itu Kakean Rengkes Rene Rono Runu Makanya Majikan Hongkong Kemloi Proses Kemloi Lama Sekali Apa Persoalannya Yang Salah Datalah Yang Kabupaten Dia Tidak Punya Link Misalnya Sampai Di Indramayu Aku PT Malang Yang Berhubungan Dengan Agent Di Hongkong Aku Punya PT Di Malang Malang Tidak Punya Channel ID Rekom Di Kabupaten Sampai Otomatis Itu Yang Rokok Sulit Yang ID Rekom Di Itu Ini Ini PT Ndi Bayar Upet Setorannya Piy Campur Campur Tambah Meneng Bisa Bisa Dipahami Nggak Ya Begitulah Jadi Tidak Gampang Dibikin Mudah Dan Gampang Nggak Nggak Se Nggak Seenak Itu Padahal Duitnya Balik Ke Indonesia Buat Bangun Di Indonesia Nyekolah Anaknya Beli Motor Buat Perekonomian Di Indonesia Bangun Tidak Budha Buat Padahal Kalau ada Apa-apa Tidak Terlalu Mau Tanggung Jawab Jawab Pertanyaan Ini Loh Pemerintah Ndian Senggelem Aku Yang Kurang Gawain Jadi Youtuber Jawab Jawab Kenapa Cari Apa Halo Cari Apa Cari Kuang Nah Nek Samen Pinter Nggak Konten Dan Samen Punya Pengetahuan Dia Mau Saya Tak Dukung Memberikan Informasi Informasi Yang Bener Yang Tepat Saya Mendukung Kok Siapapun Itu Kalau Terlebih PMI Saya Selalu Memberikan Dukungan Nah Kalau Disuruh Kerja Kerja Kayak Gini Laporkan Kalau Nggak Terima Bagus Ini Di Video Ada Buktinya Nanti Bisa Disidak Inspeksi Mendadak Gitu Kan Sering PT-PT Yang Nggak Punya BLK Sering Di Inspeksi Dicek Banyak Yang Kena Potongan Aja Yang Melebih 2300 Sudah Bisa Diperkarakan Halo Iya Halo Jadi Seperti Itu Halo Sudah 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 Jelas Ya Ya Semudah Mudah Ada Pencerahan Dan Sekali Lagi Boleh Dilaporkan KBB 2MI Bila Ada Sesuatu Yang Menurut Sampai Janggal Dan Menyimpang Iya Biar Langsung Ditangani Kan Enak Kalau Saya Ngurusi Yang Di Hongkong Mbak Yang Di Indonesia Bagiannya Bojuku Mengkondisikan Untuk Diproses Blah 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 Oke Oke Mbak Sudah Aman Sudah Aman Nanti Kalau Ada Apa Lagi Aku Aman Boleh Saya Tunggu Di Hongkong Ya Mbak Makan Siap Coykin Hai Hongkong Oke Oke Yuk Babay Assalamualaikum Oke Teman Teman Ya Gimana Lagi Pulang Ke Indonesia Punya Keluarga Mau Nikah Mau Sunatan Mau Apapun Mau Bagaimanapun Ya Kadang Kadang Begitulah Tapi Ya Sudahlah Apapun Itu Ceritalah Yang Penting Yang Penting Teman Teman Tersemangat Ya Saat Repotan Juga Orang Di PT Orang Di Agent Ngurusi Kalau Kita Sudah Angel Diarahin Ya Ada Juga Yang Sudah Penat Diarahin Ditanyain Aja Agentnya PT Tidak Ngerespon Ya Itulah Kehidupan Rupa Rupa Dan Macam Macam Stay Tunggu Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye Bye